Terima kasih. Functional Dependency merupakan salah satu konsep penting yang dipenuhi dengan normalisasi. Functional Dependency meneskripsikan relasi antar atribut. Functional Dependency atau ketergantungan fungsional adalah konsep dalam teori normalisasi relasional yang menggambarkan hubungan antara atribut-atribut dalam sebuah relasi atau timbul dalam basis data. Ketergantungan fungsional menyatakan bahwa nilai dari satu set atribut dalam relasi dapat ditentukan secara unik oleh nilai dari set atribut lainnya. Dalam konteks ketergantungan fungsional, ada dua jenis atribut yang berubah. Yang pertama ada atribut penentu atau determinan atribut. Ini adalah atribut atau kominansi atribut yang menentukan nilai atribut lain dalam relasi. Jika nilai atribut penentu berubah, maka nilai atribut yang tergantung palingnya juga akan berubah. Atribut penentu adalah penerbab nilai atribut terkait. Yang kedua ada atribut penggantung atau dependent atribut. Ini adalah atribut yang dinilai-nilainya tergantung pada nilai atribut penentu. Dalam ketergantungan fungsional, atribut penggantung adalah atribut yang nilainya dapat diterpikirakan atribut prediksi berdasarkan nilai atribut penentu. Selanjutnya, ketergantungan fungsional penuh menunjukkan bahwa jika A dan B adalah atribut dari suatu relasi, B bergantung penuh pada A. Jika B secara fungsional bergantung pada A, tetapi tidak ada subsempurna yang sesuai dari A. Misalnya, jika A dan B adalah atribut dari relasi R, B secara fungsional bergantung pada A, diambilkan dengan A tanda-tanda menuju B. Jika setiap nilai A di dalam R dikaitkan dengan tepat suatu nilai di dalam R. Contoh lainnya, misalkan kita memiliki relasi pegawai dengan atribut-atribut ID pegawai, nama, alamat, dan gaji. Jika kita menemukan bahwa setiap ID pegawai secara unik menentukan nama pegawai, maka kita dapat menyatakan bahwa ID pegawai, tanda panah, nama. Dalam hal ini, ID pegawai adalah atribut penentu dan nama adalah atribut penggantung. Ketergantungan fungsional adalah konsep penting dalam normalisasi basis data di mana tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan fungsional yang tidak dinyankan atau melanggar prinsip-prinsip normalisasi. Dengan mengidentifikasi ketergantungan fungsional, kita dapat memahami dan merancang struktur basis data dengan lebih baik, mengurangi remunensi, meningkatkan integritas data, dan menjari anomali yang mungkin dapat tergolak. Selanjutnya, terdapat karakteristik dari sebuah fungsional dependensi. Fungsional dependensi merupakan properti makna atau semangat nilai atribut dalam suatu relasi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, arah panah mengarah nilai A ke B yang nilai B menilai fungsional dependensi pada A. Penentu ketergantungan fungsional mengacu pada atribut atau kelompok atribut dari sebelah diri. Berikut adalah contoh dari fungsional dependensi. Terlihat bahwa terdapat hubungan antara staff number dan position dengan arah panah dari staff number dan position. Hal ini menunjukkan bahwa staff number adalah fungsional yang menuntutkan posisi staff tersebut. Contoh, apabila terdapat data staff number SL21, kita akan langsung tahu posisi staff tersebut adalah manager. Kemudian, terdapat hubungan antara position atau staff dan staff number dengan arah panah dan position ke staff number dengan position sudah meneterminasi staff number sehingga bisa bertambah jadi berjumlah staff dengan staff number berbega. Terdapat beberapa tipe fungsional dependensi dan yang pertama terdapat full fungsional dependensi. Pada ketergantungan fungsional penuh, penentu harus memiliki 5-5 adribut yang diperlukan untuk menjaga ketergantungan fungsional dan atribut posisi kanan. Menunjukkan bahwa jika A dan B ada atribut dari suatu relasi, B sepenuhnya bergantung secara fungsional pada A, dan jika B secara fungsional bergantung pada A, tetapi tidak pada subset yang kepat-kepat. Full fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional penuh ada istilah yang digunakan dalam teori normalisasi reaksional untuk menggambarkan jenis ketergantungan fungsional tertentu antara atribut-atribut dalam sebuah relasi atau atribut. Ketergantungan fungsional penuh jadi ketika suatu atribut secara fungsional bergantung pada suatu kombinasi atribut penentu dan tidak dapat dihilangkan dengan menghapus bagian atribut penentu. Dalam istilah lain, ketergantungan fungsional penuh menunjukkan bahwa atribut menggantung secara fungsional bergantung pada semua atribut penentu dan tidak bergantung bahwa sebagian atribut penentu saja. Dengan kata lain, tidak ada atribut yang dapat dihilangkan dari atribut penentu tanpa mempengaruhi ketergantungan fungsional antara atribut penentu. Penting untuk memahami ketergantungan fungsional penuh karena dalam proses normalisasi, kami berusaha untuk mengurangi ketergantungan fungsional yang tidak diinginkan atau yang melanggar prinsip-prinsip normalisasi. Jika terdapat ketergantungan fungsional penuh antara beberapa atribut, hal ini menunjukkan ada yang meredivensi dalam relasi dan tidak dapat menentukan masalah dan mengubah, memperbarui, atau menghapus data. Dalam normalisasi, kami berupaya membangun direlasi menjadi entitas yang lebih kecil untuk menghindari ketergantungan fungsional penuh dan mencapai di selanjutnya basis data energi. Kemudian terdapat transitif definisi. Transitif definisi atau ketergantungan transitif adalah jenis ketergantungan fungsional di antara atribut-atribut dalam sebuah relasi, sebuah table, dan dalam posis data. Ketergantungan transitif terdapat suatu atribut bergantung secara tidak langsung pada atribut lain melalui atribut penentu. Contohnya, suatu kondisi di mana A, B, dan C adalah atribut dari sebuah relasi sehingga jika A, panah B, dan B, panah C, maka C bergantung secara transitif pada A melalui B. Misalkan A, tidak bergantung secara fungsional pada B atau C. Ketergantungan transitif seringkali memiliki berdasarkan adanya masalah dalam desain basis data. Hal ini dapat membuat meredumensi dan ada yang anomali ketika melakukan operasi pembedakan. Dalam normalisasi, kita berusaha mengerangkan ketergantungan transitif dan membagi relasi menjadi entitas terbesar atau mengerangkan teknik normalisasi lainnya untuk mengurangi reumensi dan mendapatkan struktur basis data yang berikut. Berikut adalah contoh dari tool fungsional redundancy dapat diingkat terdapat di both staff, research, dan part branch. Pada table staff, terdapat atribut staff number dan branch number sebagai staff branch juga terdapat kebua atribut tersebut. Sedangkan pada branch hanya terdapat atribut branch number sebagai atribut player. Gambar tadi menjelaskan bahwa ada dalam hubungan staff. Staff number, staff name berhubungan dengan nomor cabang. Benar, setiap nilai staff number ini dikaitkan dengan satu nilai branch number. Nom, dari chamber cukup secara konfirmasi. bergantung pada subset dari staff number, staff name, yaitu staff number. Contoh di atas merupakan contoh dari ketergantungan. Selanjutnya adalah contoh dari transitive dependency menggunakan pembeda table yang sama. Kenapa kita harus menentukan top dependency? penting untuk mengenali ketergantungan sensitif karena penderungannya dalam suatu relaksi berpotensi melibatkan anomali penderungan. Pergantungan dependensi internal dan terlalu staff branch pada slide sebelumnya. Staff number menentukan staff name, posisi, gaging, branch number, branch address, branch number, menentukan branch address. Ketergantungan sensitif, branch number menentukan address yang ada di staff number pada branch number. terus keantungan telah dihormi dan bertemu dikira sini.